Jumlah intersepsi roket yang ditembakkan dari Lebanon terlihat di atas kota Haifa, Israel pada Senin malam, sodara. Serangan ini bentuk balasan Lebanon akibat 492 warganya yang tewas akibat serangan Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan serangan Israel pada hari Senin menewaskan 492 warga Lebanon. Korban termasuk 35 anak-anak dan 58 perempuan ini merupakan serangan keji Israel sejak Perang Israel Hezbollah tahun 2006. Sementara militer Israel mengatakan telah menyerang lebih dari 1.600 sasaran termasuk gudang senjata Hezbollah. Serangan Israel ini menambah kecaman warga dunia untuk menghentikan serangannya ke Palestina dan Lebanon. Sementara itu, sodara ribuan keluarga dari Lebanon Selatan mengungsi menuju Beirut untuk melarikan diri dari pegoboman Israel paling mematikan sejak tahun 2006. Sekitar 100 ribu orang yang tinggal di dekat perbatasan telah mengungsi sejak Oktober ketika kelompok militan Lebanon Hezbollah dan pasukan Israel saling tembak hampir di setiap hari. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan yang terjadi sejak Senin menewaskan 560 jiwa termasuk 50 anak-anak dan 94 perempuan serta melukai lebih dari 1.800 orang. Jumlah korban ini sangat besar bagi negara yang masih terguncang akibat serangan mematikan terhadap perangkat komunikasi minggu lalu. Sodara